Pemirsa berdasarkan data terkini, Kementerian Kesehatan per 19 Februari 2024 sudah 84 petugas KPPS meninggal. Kisah kematian pada pemilu 2024, Pak, pengulangan kisah tragis pemilu 2019. Kisah kematian pada pemilu 2024, Pak, pengulangan kisah tragis pemilu 2019. Pemilu 2019, 5 tahun lalu, saat pemilu serentak pertama kali digelak, data resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyebut 894 petugas KPPS merenggang nyawa. Di pemilu kali ini berdasarkan data terkini, Kementerian Kesehatan per 19 Februari 2024 sudah 84 petugas KPPS meninggal. Fakta itu masih belum ditambah dengan jumlah petugas yang jatuh sakit, usai hari pencoplosan. Pada pemilu 2019, ada 5.175 petugas yang sakit, dan pemilu 2024 ada 4.567 petugas. Deretan angka itu sungguh memilukan, baik yang sakit maupun meninggal penyebabnya semua sama. Mereka kelelahan akibat pekerjaan seabrek banyaknya dan waktu kerja yang sangat panjang, nyaris dua hari berturut-turut tanpa henti. Risiko sakit bahkan berujung kematian itu tak sebanding dengan honor 1,1 juta rupiah hingga 1,2 juta rupiah yang diterima petugas KPPS. Memang, terdapat penurunan jumlah petugas pemilu 2024 yang meninggal dunia apabila dibandingkan dengan pemilu 2019. Namun Menteri Kesehatan Budi Kuna di Sadikin mengatakan, pihaknya tetap mengevaluasi proses screening kesehatan yang dilakukan KPU. Nah, issue-nya kemarin adalah sudah di-screening, sudah ketahuan mana yang sehat, mana yang tidak sehat, cuma sudah keburu ke daftar. Jadi kita kan ingin melakukan penyempurnaan, itu sebabnya dilakukan screening sehingga turun tuh 80% lebih yang wafat. Tapi ke depannya kan, 2029 kita pengen kalau bisa 0 yang wafat tuh kan. Nah, gimana apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Nah, saya sedang mengkaji, kita mau menyempurnakan screening ini. Nanti mau ngomong nih sama Pak Mendagri, sama Pak Kepala KPU, apakah kalau bisa sekarang aja ditandatangani nyaturan barunya gitu ya. Karena kalau bisa, screeningnya sebelum daftar. Meski sejarah jumlah mendorun, fakta itu jelas menunjukkan tidak ada perbaikan berarti yang dilakukan KPU. Pesta demokrasi masih dibuat rumit dan melelahkan. Padahal pemilu kali ini memakan anggaran terbesar dalam sejarah pemilu Indonesia. Untuk tahun 2024, negara menganggarkan 71,3 triliun rupiah untuk pelaksanaan pemilu. Padikan dengan 2019 yang menelan 25,29 triliun rupiah yang juga sama-sama dilaksanakan serentak. Terpaut 46 triliun rupiah dari dua pemilu itu. UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum harus segera direvisi untuk mendesain ulang model pemilu kita. Memilih secara serentak presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota terbukti berbiaya jauh lebih mahal. Anggota DPR hasil pemilu 2024 saat dia memikirkan opsi-opsi pelaksanaan pemilu berikutnya. Salah satu opsinya yakni dengan mempisahkan pemilu legislatif daerah untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR dan DPD. Atau opsi lainnya, pemilu tetap dikelar bersama namun dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah serba janggi saat ini. Pemiliputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.